Oscar does that stupid walk when he wants to hide his shit his pants And Milton has shit taste in music Ini dia fitur yang kalian tunggu-tunggu Yaitu fitur auto caption di Kin Master Langsung saja, ini dia cara menggunakan auto caption di Kin Master Disini saya sudah membuat proyek dan disini juga ada salah satu potongan dari film Quiet Place 3 Kita akan memberikan caption atau auto caption pada potongan film ini Dan disini menggunakan bahasa Inggris Walk when he wants to hide his shit his pants Oke, langsung saja kita klik di bagian video tersebut Kemudian kita pergi ke kanan Disana akan muncul fitur yang baru Yaitu auto caption Dan jika kalian belum ada bahasa Inggris Atau bahasa lainnya, bisa kalian klik di bagian kanan atas Maka disini akan muncul beberapa plugin Jadi ini tidak seperti di CapCut Yang fiturnya otomatis Langsung pilih Disini bentuknya seperti plugin Yaitu kita harus mendownload terlebih dahulu Dari bahasa yang akan kita gunakan Karena video kita menggunakan bahasa Inggris Dan disini juga untuk pluginnya ini cukup besar ya Disini sampai 426 MB Dan jika kalian ingin mendownloadnya, usahakan untuk internetnya stabil Supaya downloadannya tidak gagal Karena disini saya sudah mendownloadnya, kita akan langsung demokan Jika kalian sudah mendownloadnya, maka dia akan muncul di bagian sini Kalian pilih saja bahasa dari video tersebut Kemudian kalian klik generate Oke disini sudah selesai untuk mengenerate dari audionya Bisa kita lihat Di bawah sudah muncul Kita akan coba play terlebih dahulu Ternyata untuk ketepatannya itu cukup bagus ya Dan jika kalian menggunakan potret dan captionnya terlalu panjang Atau kalian ingin memodifikasinya Kalian bisa klik di bagian caption tersebut Kemudian di kanan bisa kalian pilih yang batch edit Jika kalian merasa bahwa caption tersebut ada yang salah Bisa kalian ubah atau edit di bagian sini Seperti itu Kemudian untuk mengganti fontnya Bisa kalian di bagian sini Disini ada shadow, outline, glow, background Disini ada text option ya Ini bisa kita kasih ke pinggir Tengah, atas Tapi kita pilih yang default saja Untuk fontnya bisa kalian ubah Disini saya menggunakan yang berada pada HP saya Yang roboto saja ya Seperti ini Dan itulah Cara dari auto caption di aplikasi KineMaster Gimana menurut kalian? Sangat worth it atau masih kurang? Coba tulis di kolom komentar Thanks yang sudah Thanks yang sudah nonton sampai akhir Share, like, and comment Jika itu bermanfaat Dan jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng di bawah Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya And see you in the next video And see you in the next video